Intro Masih bersama kami dalam solusi untuk sehat bersama dengan aku, Priusur Ibu Yuli dan kita nanti akan membuka line telepon tapi di sekuen ketiga dan keempat 0271 857 555 kita lanjut pembahasan lagi Ibu Yuli tentang sejarah tadi sudah Ibu ya tapi perkembangan aku, Priusur sampai saat ini seperti apa Ibu? Perkembangan aku, Priusur sampai saat ini sudah setelah 19 tahun saya mengelola aku, Priusur ini sudah 43 tabang seluruh Indonesia saya sebutkan dari Sumatera ya Medan, Bekandaru, Palembang, Jambi, Lampung Lampung di bagi dua, Metro dan Tandar Jaya terus di Sulawesi, Makassar, di Kalimantan, Banjarmasin, Balipapan, Samarinda tapi Banjarmasin saya bukannya di Banjarbaru terus di Pulau Bali, Giyanyar, Pulau KW, sama Pasar Kereneng terus Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Jawa Timur meliputi Surabaya, Malang, Kediri, Kozenegoro, Babat terus Gresik dan Banyuwangi, Pasuruan juga terus Jawa Tengah, Semarang, Jogja dan Solo Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Tangerang, Cerebon, Garut dan ya Batam, Pulau Batam gitu ya seluruh Indonesia sudah 43 tabang dan saat ini begitu banyak tenaga medis yang tidak ragu-ragu lagi datang ke klinik saya ada ibunya yang kanker rahim anaknya yang kanker payudara juga banyak pasien-pasien direkomendasikan ke klinik saya ya tentunya mereka enggak sembarangan memang udah ngecek udah ngecek memang agupresur agupresur Hokeon Salinsi itu bisa sampai menyebabkan penyakit penyakit kelas berat seperti kanker, tumor, jantung koroner dan saat ini begitu banyak tenaga medis yang mulai belajar ilmu ini karena sampai saat ini medis itu belum bisa menyebabkan penyakit yang namanya kanker, tumor, miungkista yang praktis, ekonomis sudah enggak bisa ya pasti harus bayar mahal kan betul sekali ibu tapi yang bayar mahal pun tidak jamin ya tidak jamin sembuh gitu karena saya selama 19 tahun ini ya begitu banyak pasien saya yang bersyukur ketemu saya mereka sembuh dari penyakit kanker darah, kanker otak, kanker ini tapi mereka juga menceritakan menyesal sekali ketemu saya karena keluarganya telah menjadi korban operasi chemo dan sinar kenapa saya bilang korban? karena sebelum berobat tuh masih gagah, masih enerjik, masih keren, masih muda tapi berobat kok malah, bukan sembuh malah makin parah-parah, parah, parah gitu gitu, jadi ya perkembangan akupressor itu sampai sudah 43 cabang, banyak sekali ibu ya di seluruh Indonesia juga kalau teknik penyembuhannya seperti apa sih ibu? tekniknya kenapa kita enggak pakai jamu, enggak pakai obat enggak pakai operasi-operasi kalau ada penyembuhan enggak pakai obat tuh biasanya dibilang magic atau supernatural bukan, ini bukan magic, bukan supernatural ini adalah kedokteran timur yang semua orang bisa belajar dengan amat mudahnya ya maksudnya tekniknya begitu kita dilahirkan ke dunia ini udah dibawain obat macem-macem di tubuh kita tubuh kita tuh punya obat antibiotik anti rasa sakit, terametis nih ya obat antibiotik tuh antibody kita jadi kita punya linfoma yang tugasnya membuat sel darah putih yang untuk tugasnya sel darah putih itu untuk mematikan virus atau kuman di tubuh kita terus tubuh kita juga punya obat anti rasa sakit dari zat endorfin kita ya kalau kita kena kanker payudara, kanker rahim yang udah sampai kesakitan udah stadium 3B dengan akupressor tuh menghentikan sakit terus juga tubuh kita punya obat untuk menstabilkan tensi darah, gula darah, dan hormon penderita kencing manis darah tinggi tak usah seumur hidup makannya obat terus karena tubuh kita tuh udah punya obat untuk menstabilkannya jadi juga tubuh kita tuh punya obat untuk relaksasi penderita stres, depresi, insomnia dengan akupressor tuh jadi enak tidur ya yang tadinya selalu tegang pikiran kita terus cara kerjanya tubuh kita tuh ada benang sambung-menyambung 4000 tahun yang lalu ada sebuah mayat yang dibedah ada benang sambung-menyambung dari jempol kaki nyambung ke kepala untuk mengatasi migren sampai kanker otak disini ada titik lambung untuk mengatasi lambung kronis itu yang sampai saat ini juga belum ada susah obatnya ya secara metis disini ada titik payudara untuk ada benang sambung-menyambung ke payudara untuk menghancurkan penjulan payudara tuh disini titiknya disini ada titik rahim untuk untuk menyembuhkan penyakit rahim yang pasien datang dalam keadaan pendarahan gitu terus cara kerjanya juga tubuh kita tuh punya listrik positif dan negatif lagi kita ditusuk itu bersatunya positif dan negatif mengeluarkan panas terus melewati benang sambung-menyambung ini sifatnya tuh menghancurkan penjulan-penjulan di rahim, di payudara, di bawah kuping yang namanya kondera ketah pening terus juga menghancurkan lemak yang menuju ke jantung yang namanya jantung koroner juga menghancurkan pengapuran-pengapuran yang di lututnya tuh gak bisa congkok, gak bisa tekuk gitu ya itu karena ada pengapuran dengan aku bersatu hancur pengapuran jadi menghancurkan pengapuran menghancurkan penjulan, kanker, tumor, miung, kista menghancurkan lemaknya menuju ke jantung itu ya dengan tusukan ini ya terus juga ini metabolisme jadi sel organ tubuh kita yang rusak sel-selnya sel matinya rontok tubuh yang baru jadi organ tubuh kita menjadi baru tanpa harus operasi-operasi ini teknik ini adalah bener-bener maksudnya praktis ekonomis gak bikin kandung kering ini untuk tekniknya ya Bu ya tapi kalau prosesnya seperti apa sih sehingga seorang pasien ini bisa dikatakan atau dinyatakan sembuhin ya saya semua cerita gejalannya kalau orang kena penyakit kanker kanker apa aja sering sakit kepala gak sembuh-sembuh sakit makan obat sembuh ntar sakit lagi, sakit lagi terus sering mual kayaknya tiap hari masuk angin terus gitu ya terus sering panas dingin dosa itu gak ada infeksi kok sering panas dingin gitu terus kalau kanker otak disertai sakit kepala disertai kejang dan pingsan kalau kanker darah kecuali panas badan tinggi lemes terus hitungnya pendarahan terus stress test trombositnya turun terus dikositnya sel terapotinya tinggi sekali itu kalau kanker darah terus kalau kanker payudara kita bisa rapes diri lagi mandi gitu ya kita rapes diri loh kok ada penjolan gitu kadang-kadang disertai rasa sakit cenut-cenut gitu terus kalau kanker rahim gak baktumen pendarahan disertai sakit pinggang terus kalau kanker usus gak bisa PAP dan kadang-kadang PAP-nya kayak kotoran kambing terus disertai darah terus kalau kanker prostat juga gitu kencingnya kayak kayak ini kayak gak pernah tuntas tapi kadang-kadang disertai kencing darah kalau udah parah itu yang dikatakan sembuh segala keluhannya gak ada lagi payudara kita rapes udah gak ada kanker rahimnya yang tadinya datang pendarahan gak lagi gak sakit pinggang gak keputihan terus kanker otak gak kecang dan pingsan lagi kanker darahnya gak memisan lagi gak pucat gak panas dingin lagi tes trobosidnya udah seimbang likosidnya udah turun trobosidnya udah naik udah seimbang itu namanya sembuh jadi sembuh tuh segala keluhannya gak ada lagi dibuktikan dengan hasil lab dia menyatakan ini lab saya itu tumarnya udah gak ada lagi cek CEA dalam darahnya udah gak ada lagi itu namanya sembuh dan pasien-pasien saya itu yang dikatakan sembuh tuh labnya keluar negeri dia gak percaya di sini gitu ya ke Singapura kemana gitu jadi bener-bener akurat gitu ya labnya baik kemudian ibu kalau misalnya ibu kan sudah 19 tahun nih apalagi bertemu dengan penderita kanker banyak sekali pengalaman seperti apa sih yang didapat oleh ibu dari penderita kanker di seluruh Indonesia nih ibu ya saya mau cerita judul dari dari saya 19 tahun keliling Indonesia yaitu berobat kok malah tambah parah gitu orang berobat itu kan pengen baik tapi ini kenyataannya tambah parah orang-orang konglomerat di Indonesia itu pada keluar negeri ke Singapura Malaysia ke Amerika ke ke Penang ya berangkat gagah pulang mati-mati ada yang meninggal di sana meninggal di sini itu saya dapatkan berita ini dari keluarga pasien-pasien yang udah udah sembuh bersyukur ketemu saya tapi mereka menyesal sekali ketemu saya karena keluarganya telah menjadi korban udah mendahului gitu ya karena disitu saya tanya kronologisnya kronologisnya meninggal itulah pengalaman yang saya dapat 19 tahun saya keliling-keliling Indonesia boleh dong kalau saya cerita di sini karena pengalaman yang harus dibayar sangat mahal tapi yang gak mampu tadi saya ceritain orang kaya keluar negeri yang hidupnya pas-pasan dia memikir gini mikir gini duit bisa dicari nyawa misalnya di keluarga kita ada anak kita yang kena kanker pahit utara apapun dibelain untuk operasi kemo sinar akhirnya apakah sembuh ternyata tidak ya ternyata udah dipilain sampai habis-habisan kantong kering ternyata gak sembuh itulah mereka menyesal sekali tadi yang pada parah itu curhatnya gak sama dokternya lagi karena kata saya kok kamu gak gak curhat sama dokternya takut takut di kemulat takut di suruh kemulat gitu ya jadi curhatnya sama saya jadi saya lebih tahu lebih tahu tentang mereka-mereka yang pada parah disitu dari gak parah jadi parah saya lebih tahu menteri kesehatan kita juga gak tahu kalau di masyarakat udah banyak korban jadi tau-taunya juga menteri kesehatan kita ibu indang rahir jenis yang saya juga ternyata jadi korban kan begitu gagah begitu keren begitu energi gara-gara difonis kanker paru-paru stadion 4 tapi tak ada keluhan apa-apa anehnya ya kalau kanker paru-paru yang seperti saya alamin saya susah nafas batuk 10 tahun sering keluar darah itu jalan ngos-ngosan berapa langkah tapi menteri kesehatan kita tidak dia cerita ya di suatu masalah wanita penyakit saya saya gak sakit tapi penyembuhannya sakitnya luar biasa di kemo di bukukan kankernya kalau saya bandingkan penyakit saya dengan ibu menteri indang rahir jenis yang penyakit saya 10 kali lipat lebih parah dari ibu indang rahir jenis yang karena ibu indang rahir jenis yang itu gak ada keluhan apa-apa saya keluhannya udah parah udah 10 tahun tapi karena saya gak kena medis saya gak berubah secara medis saya sehat sampai saat ini tapi karena menteri kesehatan kita berbicara medis ya akhirnya inilah yang terjadi ya hanya 1 tahun setengah umurnya sejak tifannya sampai meninggalnya gitu baik ya bang Bersama menarik sekali pembahasan kita dan kita nanti akan membagikan testimoni dari mantan pasien ada ibu Sri Mulyani yang dahulunya ada keluhan miom dan juga nanti ada bapak podo wirosuyatno juga yang dahulunya juga riwayannya ada keluhan penyakit stroke tapi sekarang sudah sehat nah seperti apa ceritanya kita nanti akan bagi untuk anda setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati